Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Jabar Publisher.com Dan pemirsa JPNX TV Dimanapun Anda berada Sore ini tim JP Tengah bersama pilot drone Dengan Kang siapa? Kang Sakrani Oke dengan Kang Sakrani Dan sore ini kita tengah berada Di alur-alur Ciledug Kabupaten Cirebon Dimana meskipun di lokasi lain Sedang sibuk Untuk rasa untuk protes Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Kita mencoba membuat konten ringan Dimana konten sore ini adalah Tutorial dan fungsi dari penggunaan drone Boleh di zoom mas Adi Alatnya Oke Nah drone ini sekarang Sudah menjadi sebuah kebutuhan primer Untuk sebuah produksi Baik itu konten video Audio maupun pembuatan film Oke Kang Bisa langsung dipraktekan mungkin Kang Mumpung sedang ramai juga Alun-alunnya Oke pertama dinyalakan dulu ya Kang Kita nunggu aplikasi keluar Oke ada aplikasi khusus ya Kang Nah ini untuk Ini Kang untuk para pemula Atau yang mungkin berminat untuk membeli drone Itu drone yang recommended Dan harganya Nyaman di kantong Itu yang tipe apa nih Kalau untuk kelas profesional Kalma ya DJI DJI ya Dan sudah lengkapi sensor Segala manteng Lebih aman ya Kang Yang terbang Oke ini udah terhubung Terhubung tapi kita menunggu GPS dulu Biar ngelock Kalau dia udah ngelock Berarti kita bisa terbang Biar kalau lost connect Dia bisa pulang lagi kesini Nah Kang sendiri udah lama nih Jadi pilot drone Udah lama Berapa tahun kan Dan sudah pernah ngambil konten apa aja nih Banyak juga sih Film, video clip Kebutuhan produksi juga Profil gitu ya Kita membutuhkan drone Nomor dari atas Udah terhubung? Udah Oke Udah terhubung Kita siap terbangkan Kita siap terbang next turn Yuk Oke sore ini mungkin kita akan melihat ya Alun-alun kecamatan Cilduk Tampak dari atas Sayang pacamatnya baru pulang nih Barusan saya hubungi Tadinya mau sekalian wawancara pacamat juga Meriah sekali next turn Ada beberapa anak-anak juga Berarti lebih banyak melihat ke hape ya Kang Ketika sudah terbang ya Dia monitornya kan ada di hape monitornya Ini untuk jarak tingginya sampai berapa Tinggi aturan pemerintah 120 meter 120 ya Meskipun bisa lebih ya Meskipun bisa lebih Dan untuk jauhnya kan Jauhnya 2 kilo 2 kilo 2 kilo 3 kilo Wow Luar biasa next turn Nanti kita bisa lihat Posisi Alun-alun cilduk tampak dari atas Nanti akan kita combine juga Hasil dari reportase Sore ini dengan Hasil Citra atau gambar Daripada drone Pakang ini Oke udah cukup tinggi Terbangnya next turn Oke luar biasa Oke sambil Melihat Citra Hasil daripada Video drone ini Saya juga ingin manggil Satu rekan saya juga nih Dari DTT Cirebon Kang Ahmad Faujan Halo Kang Ojan sehat? Sehat Ini bisa nyasar ke Cirebon Timur Sore ini Gimana awalnya? Kebetulan ada Orderan untuk Mendokumentasikan Satu petak Lahan ya? Lahan ya? Lahan Kita 30 hektare katanya Ya kita bantu Menggunakan drone Dengan Ada tim kita khusus Dari dokumentasi Oke Kebetulan ketemu juga dengan Tim JV ya? Tim JV Ya kita ada di Ciledug ya Alun-alun Ciledug Nah ini kan Mas Ojan sendiri kan Dari DTT Cirebon ini kan Aktif sekali Di kegiatan travel Nah Kecenderungan Dari travel sendiri Semasa COVID ini Seperti apa nih? Boleh dijelaskan? Selama ini mungkin Untuk wisata Kita masih kembang Kempis lah ya Tapi untuk Dokumentasi Alhamdulillah Untuk wedding Kita tetap jalan Untuk dokumentasi wedding Menggunakan drone Pre-wedding biasanya Udah kita Ya sebulan lumayan lah Weekendan kita Keisi terus gitu Nah ini untuk Sekup travelnya sendiri Bus? Minibus? Atau seperti apa? Kita dari Paling kecil Dari unit medium Sampai unit big bus Kita siap Untuk wilayah Tiga Cirebon Khususnya Dan Dalam aku dekat Ada trip kemana nih Dari DTT Kita untuk Oktober ini Tanggal 23 Oktober Mau ngejeep nih Ke Merapi Sama Pemdes Sumber Kidul Cirebon Kecamatan Babakan Nah ini Kembali ke Masa Ladron Ya Untuk kebutuhan Dari travel sendiri Kenapa Sering sekali Mengcombine Dengan drone Kebutuhannya Seperti apa sih Saat travel Memang begitu penting Atau gimana? Contoh mungkin Untuk pengambilan gambar Kita butuh Pengambilan gambar Dari atas Gitu kan Kalau ngambil dari atas Kan gak mungkin Pakai bambu 5 meter Jadi kan kita butuh Alat canggih Yang kebetulan Ada yang disebut Drone Gitu Jadi kita pakai Untuk Biasanya sih Kalau untuk wisata Kita gunakan Di event-event Outdoor Seperti jeep Besok nih Kita Misalnya Pakai Gitu kan Kemudian Wisata air Kita mungkin Ambil Dan memang Untuk kebutuhan Mengambil Dalam Angle-angle Yang sulit Untuk kamera Sekelas XLR Mungkin Kita pakai Drone Dan secara Kualitas sendiri Tidak beda jauh nih Wah Lebih Lebih smooth lah Sama kayak Kita menggunakan Kamera gimbal Nah ini Untuk DTT Cirebon Sendiri Ingin Atau punya Ajakan Apa nih Untuk masyarakat Terkait Kebutuhan Dalam berwisata Karena kan Di samping Kebutuhan primer juga Rohani Atau kesehatan mental Juga penting ya Mas Ojan Boleh disampaikan Kepada masyarakat Intinya mungkin Kita sedang Dilanda corona Ya Kita DTT Cirebon Mengajak masyarakat Untuk Ayo melawan Corona Dengan berwisata Itu Moto kami sekarang Lawan corona Dengan berwisata Enjoy Dan tetap Selama berwisata DTT Tetap memperhatikan Protokol ya Protokol 3M Mencuci tangan Ada lambet juga Menjaga jarak Dan ada Partisi-partisi Atau Sarpras Untuk Kesehatan itu ya Lengkap Kita punya Lengkap ya Oke nexter Sudah sampai mana nih Mas Adi Drone nya Ada tuh Luar biasa Tinggi ya 20 meter Mada ya Nah ini mas Untuk kebutuhan Kendala nih Kendala Ketika sudah terbang Biasanya apa Kan suka ada Drone jatuh Segala macem Biasanya faktor angin Angin tuh Ada Tadi Oh ada peringatan ya Ya Kalau terlalu tinggi Nongol dia Peringatan Enggak Angin Ya kalau anginnya besar High wind Volcano Terus Perurusan dengan magnet Sama sinyal Ini kan masih 2,4 Sebenarnya Oke Siaman ya Maksudnya Banyak yang pakai kan Kalau 2,4 Jadi Ya kadang bentrok Bentrok dengan sinyal Sinyal-sinyal tower Itu sinyal Rumahan Ini di ketinggian berapa nih mas 35 Ini ketinggian Ini ada peringatan High wind Angin di atas Berarti kencang Jadi harus lebih berati-ati Nah mas Ada semacam tips Dan trik Enggak sih Untuk pilot drone Yang pemula Harus seperti apa sih Disamping mungkin Membeli drone Yang sudah Ini ya Sudah capable ya Tipsnya Kita kalau mau terbangin Harus lihat-lihat Lokasi dulu ya Dan sudah sampai Next up Drone nya Sudah mendarat Lihat lokasi Harus paham Lokasi dulu Belum terbang Iya Biar kita gak Orientasi Nah untuk malam hari mas Ini kan suka ngambil gambar Pada saat malam hari Nah untuk mas sendiri Sering mendapatkan orderan Atau pesanan Saat malam hari nih Sering Sering dan Siap ya Berarti ya Ketika memang Misalkan ada klien Yang memang Kita harusnya Malam nih Soalnya kan ada yang Pilah-pilah juga Ya bisa Kita mesti survei dulu Siangnya Survei lokasi Kalau gak survei Kita apa Gak tahu lokasi Medannya Bahaya Biar bisa Biar bisa Prepare juga Mas Barangkali Mau ada yang disampaikan Boleh promo Di sini Kalau di JPNX TV Silahkan Bisa mengeksplore Dari segi bisnis Yang kita miliki Munggu mas Diajak Untuk masyarakat Saudara Kalau yang butuh drone Tinggal kontak saya Sama Mas Ini Amat Kauzan Untuk yang baru Beli drone Ya Itulah Jangan Apa Kita kan drone Ada aturan-aturannya Jadi harus mengikuti Aturan pemerintah Itu aja Ada aturan Yang harus dibatuh Nah mas sendiri Membuka Untuk kursus Enggak sih Sejauh ini Barangkali ada punya drone Tapi takut terbanginnya Ini Pengen lancar Ya ada sih Paling teman-teman Tapi bisa sharing lah ya Ketika mungkin Sudah pernah memakai jasanya Dan Ingin sharing bisa ya mas Luar biasa Itu faedah yang Boleh dibilang Simbiosis mutualisme Jadi Job dari Piasanya juga terserap Kebutuhan kita untuk Mahir bermain run juga Bisa dipasilitasi Oke terima kasih Sampai jumpa lagi Dengan konten-konten Dari JPNX TV Dan Javan Pembeli Berikutnya See you Assalamualaikum Pembeli 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 Pembeli